Oke kita Nomor 1A Ini Michael aja Nomor 1A Gambar di bawah itu adalah Belah ketupat Isilah Titik-titik yang kosong disitu ya Jadi yang AB Itu akan sama Dengan BC Kemudian sama dengan apa lagi Mike Dari gambarnya AB Akan sama dengan CD Berdasarkan gambar yang Ada ininya ya Ada simbolnya itu ya Simbol strip 1 itu berarti dia sama semua Mike Tunggu Ya dijawab dong Masa mister ngomong sendiri DA B, CD Terus DA Atau AD Terus apa lagi Satu lagi CD sudah AB sudah yang belum DC kan ini CD Kan sama Apa B C Tuh Oke Kalau sudutnya sekarang Itu mirip sama jajaran ginjang ya Sifatnya ya Cuma bedanya kalau jajaran ginjang kan Panjangnya ini gak sama Kalau belah ketupat dia sama Kalau sudutnya nanti Mirip dengan jajaran ginjang Bentuknya Yang sebelah sini Itu sama dengan yang Atas kanan ini Terus yang kiri atas ini Akan sama dengan yang kanan bawah Berarti sudut ABC Itu nanti akan sama dengan sudut ADC ADC Kemudian kalau DAB Berarti sama dengan sudut apa Mike Yang terakhir DAB Akan sama dengan sudut Ya Rafael DJB Mister nomor satu Yang CD Itu BC DJB DJB Oke Kenapa Nomor satu Rafael Yang CD Itu BC Di buku Mana sih Ini Iya Mister itu apa BC Oh iya Tulis satu Nek Sorry Sorry Salah BC Berarti yang ini AB AB sudah BC sudah CD yang belum Mister tulis Di buku atau Nek Buku tulis Di buku aja Kan ada Langsung diisi aja Kemudian yang B Yang B Mister Minta Christian Dilihat gambarnya UV Chris Kamera Can Kamera Oh iya Mister sorry Akhirnya Nyalain Chris UV Akan sama dengan yang mana Apa Yang di nomor 1B UV Akan sama dengan Samanya Semua sisinya aja UV Terus sisi apa lagi VU UV sama VU Itu sama Kalau dibalik itu sama Selain itu UV UV sama dengan VS Di situ Terus Selain VS Apalagi VR VR Nggak ada R Di situ Kamu sudah buka bukunya Apa belum Word book Galaman 179 Ada sudut R Di situ Ini buku activity ya Aktivity Wow ini Ini mat Ayo Kemana saja Kemana Tadi Ayo Nggak fokus Berapa ini Alaman 179 Baru buka bubukan Ya pantesan Nggak bisa Nggak ada gambarnya Selain VS Ada ST ya Setelah ST Juga ada Apa lagi Kurang 1 CV 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 Nggak ada E UT sama dengan ST sama dengan CV SV 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 sudah Ini Dibalik kan sama VS sama SV kan sama T U Ya T U Atau UT Boleh Sama saja Terus kalau sudutnya Sudut S Yang S kecil ini ya Berarti yang di dalam Sudut yang mark Sudut S di situ Akan sama dengan Sudut U kecil Sama sama depannya ya CV CV Kalau kamu bingung Yang sama itu Yang mana Itu kamu kasih garis saja Jadi gini Mister kasih petunjuk Kalau misalkan ini ya Ini yang sama Sama mana sih Kamu karik Gak saya Begini Bentar Garis saya kok Biru juga Nah Kayak gini Jadi yang disini itu Pasti akan nanti sama Dengan seberangnya Yang disini Ya Terus kalau satunya Dimana Mister Satunya Berarti nanti sama Sama dengan Yang atas Ini Ini akan sama Dengan yang disini Berarti sudut T Disitu akan sama Dengan sudut yang mana Sudut V Itu jawaban untuk Nomor 1 Sekarang kita Masuk ke nomor 3 Yang A 3A Mister Minta Nomor 3A Nomor 3A Sudut V Besarnya berapa Di sini ya Terus yang tahu lagi Di sini 125 Nah ini ada garis kan Artinya ini dengan ini Itu sama Berarti sudut P-nya Besarnya adalah 125 Gitu doang Yang V Nah nanti kalau Tidak pada garis diagonal Berarti pada ini dan ini Baru jumlahnya 180 Kayak gitu Sudut Q sama dengan 180 Kurangi 57 sama dengan 123 Berarti nanti Ini mister kasih contoh ya Sudut Q ditambah dengan 57 Iya lah Maka sudut Q Sama dengan 180 Dikurangi 57 Ditulis Iya lah ditulis lah Hasilnya berapa 123 Langsung ini Yang bawah ini Boleh Oke Tapi harus ngerti ya Nanti kalau Waktu DT Harus tahu Yang mana Jangan asal masukkan angka Nanti bingung kayak yang di PTS Yang di PTS banyak yang salah tuh Asal masukkan angka aja Berarti gak ngerti Cuma masukin angka doang Yang C sekarang Yang C Oke Mr. Menta Menta Jensina Yang C C Oke Kamu perhatikan ininya ya Gambarnya Sebentar Menter ini Tarik turun aja Ya kan Gambarnya begini Yang sama kan ini Sama ini Terus yang di sebelah sini Sama sebelah sana Kalau Cuma Kayak gini Kebelahan itu Nanti ditambahkan Nah yang C itu gimana Sama atau Ditambahkan Ditambahkan Ya ditambahkan Eh sama Tambahkan dong Kan itu Tempatnya di atas ini R nya kan disini 127 nya kan disini Berarti tidak pada garis merah ini kan Berarti nanti sudut R Ditambah dengan 127 derajat Adalah 180 derajat Baru Dijadikan Kekurangan 180 Dikurangi Dikurangi 127 Sama dengan 53 Ya 53 Mister perasaan Orangnya berkurang deh Siapa yang keluar Gak tau Kayak berkurang sih Jadi kayak sedikit Oh iya Jadi 17 loh 15 Mungkin Disconnect Kalau dari aku Mungkin disconnect Christian Kamera Ini yang atas ditambah Terus kemudian Waktu pindah ke sini Jadi pengurangan Oke kita lanjut ke yang D ya Yang D Yang D Yang D Mister minta Kenny Sudut S sama dengan 52 Ya langsung ya Sudut S sama dengan 52 Derajat Karena sama-sama disini Sama-sama ini Sama disini ya Nah pada garis merah Mister Mister Kau yang ganteng sih Kenapa Mister Seter Nasinya Kau yang ganteng Yang lain Kalau gak ngerti Sudah Gampang Kalau gak ngerti Kalau gak ngerti kan Susah itu Enggak Gampang Kan sama aja Nah Oke Untuk yang Bentuk E Itu kamu bisa ambil Lumayan rumit Lumayan rumit Aku 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 Bisa Kayak nih Lebih rumit Tapi jelasin Aku gak mau langsung jawaban Gak mau langsung Jawaban Dapatnya dari mana Harus tahu Ini kan 45 disini ya Disini 45 Terus disini T Terus gimana caranya Sudut T Sama dengan 180 Kurang 45 Kurang 45 Sama dengan 90 Kenapa kok Dikurangi 45 nya Dua kali Ya karena Sudut T Sama 45 Sama Kenapa Ken Kok dua kali Karena Sudut 45 Sama Sudut T Sama Ya karena Sudut yang Sebelah sini Itu sama Dengan Sudut sebelah sini Nah ini kan Bentuknya Segitiga nih Kemarin kan Kita sudah belajar Kalau sudut Segitiga itu Jumlahnya 180 Berarti Kalau disini 45 Disini 45 Sisanya ya tinggal 180 Dikurangi 45 Dikurangi 45 Maka hasilnya 90 90 90 Yang E kenapa Putus-putus Valeri Itu square atau bukan Kita anggap bukan Kita anggap bukan aja Kalau melihat dari sudutnya square sih Cuma kita Kurak-kuraknya Tidak tahu dulu Karena Terlalu Resiko Kalau kita Spekulasi dari awal Tiba-tiba ini square Kalau sudah terbuka semua Baru kita tahu ini square F rumit F F rumit F F rumit F Mister nanti ini digirim Kenapa? Iya Mister Maksudnya Youtube-nya kan Siap di-record Mesti Mister Nanti masukkan ke Youtube Mister Yang F rumit Yang F rumit banget ini Yang F rumit banget F itu Garisnya kayak gini Gini ya Terus kemudian disini adalah 106 Disini adalah V Berarti kalau disini V Disini apa? V juga ya Berarti nanti Kalau misalkan kita tuliskan Sudut V-nya ada 2 ya Berarti nanti V dikalikan 2 Sudut V-nya ada 2 Kemudian ada Sudut 106 derajat Jumlahnya 180 Kenapa kok 180? Karena bentuk segitiga Yang kita ambil segitiganya ini aja ya Tak beritahu Boleh nggak? Beritahu apa? Caraku Ya ini nanti kan Ini nanti kan masuknya ke cara Sudut V Dikali dengan 2 106-nya ini dipindah ke sebelah sana Berarti jadi 180 Tapi aku Pakai bagi 2 loh Nanti Nanti Ini kan kali 2-nya masih di sebelah sini kan Oh ya Yang sebelah sana Oke Nanti sudut V sama dengan 180 dikurangi 106 Jadinya berapa? 70 Baru dibagi 2 2 3 3, 7 Sudut V-nya ketemu 3, 7 Harus tahu asalnya dari mana ya Nanti karena kalau diganti-ganti letaknya Diganti-ganti angkanya harus bisa Bukan hanya cuma ngapalin Oh kalau gini Nanti dikurangi Terus dibagi Ya kalau gitu gambarnya Kalau mister puter-puter gambarnya Oke ini untuk Practice 3B ya Kalau sudah kamu recap Sudah selesai Kamu bisa lanjutkan ke practice 3C Yang nomor 1 dan 2 saja Tidak banyak Ini semuanya dong Iya berarti semuanya dong Yang ini Sudah Sudah selesai Ya Kalau sudah selesai tunggu yang lain Yang tiga ini sudah direkap Sudah selesai Christian Belum Jawabannya dikirim ke Grup Nanti Nanti ya Dikirim ke mister langsung aja Tidak usah tegur Kami kirimnya di mister pas Pas Kelas sudah selesai Oke Misalkan mamaku Kau rumah sakit Karena kameraku jelas Jadi aku Ya nanti setelah mama pulang Baru kirim Nanti setelah mama pulang baru kirim Nanti setelah mama pulang baru kirim Nanti setelah mama pulang Kan mau nulis di bawah ini Kamu sudah selesai Kamu sudah selesai Mister Nomor satu disuruh apa Nomor satu disuruh Sebentar mister baca ya ABCD adalah sebuah trapezium Ukurlah sudut yang belum diketahui Dan isilah titik-titiknya Diukur memakai PR Pakai bookstore Ya pakai bookstore PR dong mister Enggak Enggak Kamu mau PR Mau 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 Kalau bisa diselesaikan sekarang Buat apa PR Buat apa PR PLE Sekarang masalahnya Trapeziumnya Mister ambil dulu ya Sudut A plus sudut B plus sudut D plus sudut C sama dengan 180 Sudah kan selesai Sudah selesai Sudah selesai dari dulu Oke Nomor satu Sudut B plus sudut B plus sudut C 70 Sudut D 110 Atau mister taruh bawah semua aja ya Yang 3B sudah selesai tau ini Ini sudah selesai tau Sudah 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 Belum selesai mister Nomor berapa jen Sina Sudah Mister Turun ini Nanti aku cuma Oke Mister turun Sudah Dari ini tak bawa Garisnya Kita buat beranak Kita buat warnanya lain Sudut A Sudut A Sudut A Sudut A sudah dihitung 110 110 110 Dari ya bisa cek ulang ya Bisa cek ulang ya Bisa cek ulang ya Sebentar 110 10 Jawabannya adalah 105 105 100 Iya Bukannya 110 ayo ukurnya gimana itu sudut D baru 110 sudut asratus lho mister 100 jadi cek baru ngecek 100 lebih tuh sudut B-80 sudut B-75 betul sudut C-nya mister minta tolong yang ukur langsung bareng aja mister jauh satu-satu sefanya yang C sudut C sefanya terus sudut D-nya Hans ini sefanya mister tolong aku lupa ucara-ucara lu ya opo lupa masuk mister baleni lagi dari bab yang sebelumnya ya pertamanya ini kamu letakkan di titiknya kelihatan enggak sih ininya itu kamu letakkan di titiknya titik C terus garis ini harus lurus sama salah satu garisnya yang hitam lurus bawah ini kamu lurusin setelah lurus baru kamu lihat yang dari 0 yang mana misalkan ini 0 10 20 30 garis hitam satunya itu menghadap yang mana kenapa yang D dulu aja aku dulu aja yang di buku yang D yang D Hans sudah berapa 75 110 ala 105 110 ala yang C jawabannya yang benar adalah 110 110 10 tapi kira yang C ya yang C bukan yang 70 yang C kalau kamu ukur 70 yang C yang C sama dengan atlet kan kira-kira terus ini diletakkan garis lurus loh 70 ya kamu gimana udah diajari dulu sudah bisa sekarang enggak bisa lagi mulang terus oke terakhir ya nomor 2 cepat lah yang mana Keanu nomor 1 diukur pakai busur kalau nomor 1 itu pakai busur jadi diukur satu-satu kamu letakkan busurnya ini di tengah titiknya terus setelah itu garisnya dilurusin sama garisnya busur baru dihitung oh iya ini kurang satu ya yang bawah ya sudut A ditambah sudut C sudut D 180 sama dengan sudut C ditambah sudut D sama dengan 180 berarti penjumlahnya gini ya sudut yang ini sama sudut yang ini terus kalau yang biru ini susah banget ini sama yang bawah ini ya atas bawah kalau trapezium ya sudut A sama dengan 180 kurangi 116 sama dengan 64 oke kita mulai untuk yang 2A sudut A sama dengan 180 dikurangi 160 dan sama dengan 60 mute dulu ya oke sudut A Tiffany sudut A dengan 116 itu kan atas bawah ya Tiff ya ini toh atas sama bawah ini berarti nanti pakai yang jumlahnya 180 itu Tiff berarti nulisnya sudut A ditambah dengan 116 derajat sama dengan berapa 180 derajat 180 derajat baru nanti sudut A sama dengan 180 derajat yang dikurangi sama 116 udah kamu kurangin ketemu hasilnya ketemu Tiff 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 Kristian kamera dinyalakan peringatan terakhir Tiff mister aku sampai ngetuk nungguin mister 74 64 bukan 74 salah hitung ya tapi nanti semua gak bisa yang B sekarang yang B masih sama itu atas bawah cuma dia dimiringkan aja trapeziumnya berarti nanti caranya tetap sama kita coba Sean untuk yang B gimana berarti sudut B ditambah berapa Sean ditambah 58 sama dengan sama dengan 180 terus sudut B sama dengan 180 kurang 58 ini 58 sudah ditung saya belum ya ditung dulu 122 mister aku off aja 122 Kenny kamera gak boleh mati bosan loh mister nantuk ya kamu sudah kerjain semua sih harusnya kamu sisain beberapa kamu sisain kosongin kamu kerjain waktu kelas supaya gak bosan sudah nomor 2 tak sisain tapi gak kerjain oke yang C sekarang yang C juga sama masih atas bawah kita coba Rafael yang C sudut C sama dengan ditambah dulu ya ditambah dengan 109 itu terus sama dengan 180 terus sudut C sama dengan 180 kurangi 109 oke apa sudah dihitung belum oke bisa tunggu untuk ngitung dulu 71 71 71 oke yang D sekarang oke Kenny aku gak kasih cara tadi harus kasih cara dong ini bukan mencongak kok itu D ditambah berapa kenapa 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 yang D tadi berapa hasilnya ini yang D itu sudut D ditambah berapa Ken sudut D sama dengan 180 kurangi 97 ya sama dengan 180 baru sudut D adalah 180 dikurangi dengan 97 97 sudut D 83 83 83 oke satunya sudut E ditambah berapa ditambah 81 ya 81 pentingannya sama 81 180 terus baru sudut E sama dengan 180 dikurangi 81 sama dengan 9 99 terus gimana ya ditulis dulu tugasnya kalau bisa secepat mungkin ya nanti sore ya tugasnya ya karena mister mau masukin ke rapor 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 kenapa mister habis itu mister apa apa itu libur habis apa sih rapor PTS mana ada libur biasanya ya biasanya PAS yang libur ya tugas saya eksperimen itu tak mister iya tahun lalu kenapa tahun lalu libur tapi tahun lalu libur ya enggak tahu nanti lihat pengumuman aja kalau gitu tunggu pengumuman dari kepala sekolah kita demo kita demo yaudahlah kita demo yuk demo demo apa demo makan apa apa itu sekolah 1 oke sekarang ya lah lah kok eh mana ada belakangnya kan ya ya sampai ha minaknya tak mister itu tak buluh satu itu anaknya mister PR 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 aja PR lah masih ada 4 menit kok 4 menit ya ini PR WS ANGO PR kamu perhatikan itu ya yang bentuk segitiga yang ada sudut A sama sudut 30 tuh ya oke itu kan di bagian atas sudutnya itu ada yang siku-siku ya kalau garis lurus kemudian dibagi dua sudut ada yang sebelah kanannya siku-siku sebelah kirinya pasti siku-siku maka kita bisa tahu sudut yang A nya pakai rumus segitiga ya jumlah sudut pada segitiga adalah 180 derajat maka nanti sudut A ditambah dengan 30 derajat ditambah dengan 90 derajat itu hasilnya pasti 180 derajat makanya ditambahin tak mister ditambah nanti dipindah jadi pengurangan ini kemudian baru sudut A adalah 180 derajat dikurangi dengan 120 sudut A ketemu yaitu 60 derajat loh mister aku beda loh mister gimana aku sudut A sama dengan 90 kurangi 30 sama dengan 60 ya kan sama ini ini kan mister tambah dulu kalau kamu pindah ke sana karena kan jadi pengurangan semua ya tapi kalau ditambah dulu loh tambah-tambah sama pengurangan ya lebih mudah penjumlahan kok di pengurangan kok kan lebih gak rumit mister aku belum ya mister lebih rumit kok ditambah dulu baru dikurangi aku langsung kenapa mister yang mana yang belum eh kok ada dua mister nomor berapa ini D kok ini nya E oh iya ini nya E gimana sih mister PR udah akhirnya habis loh akhirnya tinggal satu menit berarti yang F G dan H nya PR ya oke aku 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 enggak bisa kirim G dan H soalnya kalau sendiri jelek videonya jelat fotonya waktu some one make tak 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 Terima kasih.